Kami dari Pencah Silat akan memaparkan Juknis tentang Pencah Silat. Alaman, alaman lemah. Pencah Silat SD dan SMP. Oke, di sini sebenarnya di Juknis sudah ada ya. Kita lompat aja langsung ke nomor pertandingan alaman 6. Langsung aja. Alaman 6. Nomor 6. Ya boleh deh. Nomor 7. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan yang kedua solo kreatif untuk tanding SD beratnya mutlak di atas 30 sampai dengan 32 kg kemudian untuk SMP kelas D beratnya di atas 39 sampai dengan 42 kg untuk nomor tanding adalah kategori wajib untuk seluruh peserta jadi tidak bisa atlet hanya ikut kategori apa? ikut kategori solo kreatif dan kategori tanding merupakan sebagai penentu kemenangan dalam seleksi ketingkat provinsi sedangkan solo kreatif itu sebagai kategori tambahan jadi dapat diikuti oleh peserta dan boleh tidak jadi syaratnya adalah tanding untuk SD nanti mungkin di TM kita akan meluarkan kebijakan kebijakan khusus mengingat SD adalah usia dini misalkan satu menghilangkan teknik yang membahayakan seperti sapuan dan guntingan yang kedua kita nanti kemungkinan ini tergantung kesepakatan dari TM kita akan memberikan toleransi berat badan setengah kilo di bawah maupun di atas dan yang ketiga kita akan memberikan penimbangan cukup satu kali saja jadi tidak perlu setiap menguat tanding kita timbang karena anak SD disiplinnya untuk terutama masalah makan yang menjaga berat badannya masih kurang itu nomor yang dipertandingkan kemudian kita lanjut ke nomor persyaratan khusus halaman 7 bawahnya peseratan khusus SD peserta setiap profesi diwakili oleh satu putra dan satu putri kemudian B merupakan atlet cabang olahraga pecah silat yang telah lulus proses verifikasi data pada saat registrasi ulang dari tim panitia O2SN SD tahun 2023 peserta wajib mengikuti kategori tanding jika peserta sudah mengikuti kategori tanding peserta diperbolehkan untuk mengikuti kategori solo kreatif untuk kategori solo kreatif dapat diikuti oleh peserta yang sudah melaksanakan kategori tanding bila peserta yang tidak mengikuti dikarenakan diskualifikasi karena berat badan undur diri yang menyebabkan tidak main kategori tanding maka tidak dapat bermain pada kategori solo kreatif D untuk usia peserta yang mengikuti SD yaitu kelahiran 1 Januari 2011 kelasnya 3, 4, dan 5 tahun ajaran 2022-2023 sedangkan untuk tingkat SMP 1 Januari 2008-2008 kelas 7 dan kelas 8 tahun ajaran 2022-2023 syaratan khusus untuk SMP tidak jauh berbeda dengan SD ya jadi lanjut halaman 3-2 mas halaman 3-2 3-2 mas bukan terus terus bawa piagam hadiah langsung aja ke hadiah ya makasih untuk pencah silat nanti akan ada 2 medali emas tandingnya karena kita buat grup merah dan putih jadi juara satunya nanti kita gabungkan untuk tanding ada 4 medali emas dan tiagam juara duanya sama 4 orang akan mendapat medali prek dan tiagam untuk juara tiganya tanding 8 orang akan mendapatkan medali trunggu dan piagam sedangkan untuk solo kreatif juara satunya mendapatkan 1 medali emas dan piagam kalau kesertanya putra putri dan putri berarti 2 medali emas jadi total keseluruhan untuk medali itu nanti akan ada 6 keping medali emas dan piagam 6 keping medali perak dan 10 keping medali perunggu dan untuk solo kreatif akan diberikan piagam sampai dengan ranking ke 10 untuk hal-hal peraturan pencah silat tanding dan solo kreatif nanti Bapak Ibu bisa lihat di web pbfc www.pbfc.com yang terbaru jadi sekali lagi kami nanti akan menerima pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu terima kasih untuk sementara sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh